Terima kasih Abamu, bidah bibir perkataannya di urapi dari kajian surga, setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja. Siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang akan memberkati saudara dan saudara. Judulnya adalah, tujuh prinsip menjadi berkat bagi sesama melalui segala aspek. Firman Allah berkata bahwa Tuhan ingin saudara menjadi berkat dimanapun saudara ada. Firman Allah berkata, kamu adalah garam, kamu adalah kata terang. Artinya kehadiran kita menjadi dampak memberi warna bahkan memberikan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau hidup saudara bukan hanya berpusat kepada hidup saudara sendiri, tapi juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Agar berkat yang Tuhan berikan tidak stop kepada saudara. Saudara bukan stasiun pemberhentian terakhir dari berkat Allah, tapi melalui hidup saudara, saudara menjadi berkat kemanapun saudara. Maka kita akan mempelajari bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjadi jembatan bagi manusia untuk beroleh keselamatan. Hanya itu bahkan dia membuat manusia menemukan arti dari kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan mau juga saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Yang pertama, bagaimana kita menjadi berkat dalam segala aspek. Yang pertama adalah menjadi berkat bagi sesama melalui berkat jasmani. Yang kita kenal dengan istilah materi. Prinsip pertama orang Kristen untuk hidup menjadi berkat bagi sesama adalah melalui aspek jasmani atau materi. Ketika saudara diberkati secara finansial, maka saya percaya Tuhan juga mau saudara menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Tanggung jawab berkat, harta, jabatan yang Tuhan berikan kepada saudara, itu bukan hanya untuk saudara nikmati sendiri. Tapi saudara boleh bagikan kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Sayangnya orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, seringkali malah mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Padahal ketika orang mapan secara finansial cinta Tuhan dan mau membantu orang lain, maka dunia ini akan menjadi hal tempat yang lebih baik. Contohnya kalau kita ingat kisah Zacchaeus ketika dia bertobat saudara, setengah hartanya diberikan kepada orang miskin. Maka kita dapat melihat contoh di Alkitab, banyak orang-orang yang memakai hartanya untuk kemuliaan bagi namun. Kisah Rasul pertama dikatakan para murid-murid dan para orang percaya berkumpul bersama. Mereka saling membagi-bagikan, mereka saling memberikan berkat kepada satu dengan yang lain. Alkitab mengatakan mereka tidak mengalami kekurangan. Karena kenapa? Mereka saling menjadi berkat. Yang kedua Alkitab katakan bagaimana menjadi berkat dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua, menjadi berkat melalui pikiran positif, yaitu spirit atau semangat kita. Alkitab mengatakan ketika seseorang takut akan Tuhan, kehadirannya akan membawa aura positif atau semangat yang baru bagi orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita mengalami depresi, stres, mengalami dendam, merasa tidak berharga, merasa terbuang. Orang-orang yang seperti demikian perlu dibangkitkan atau diberikan semangat yang baru. Dimana mereka akan menjadi fight, dimana mereka akan dapat mengalami yang namanya semangat yang baru. Ketika ada orang yang mengalami keterpurukan, maka kita hadir memberikan semangat. Ketika ada orang yang imannya drop, mentalnya drop, maka kita ada di tengah-tengah mereka untuk boleh menjadi berkat. Filipi 4, arti yang ke-8, mengatakan demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan waktu dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4, arti yang ke-8. Artinya, pikiran kita boleh menjadi pikiran yang positif dan memberkati orang-orang di sekitar sana. Yang ketiga, bagaimana menjadi berkat dalam segala aspek. Yang pertama dikatakan dalam berkat secara materi. Yang kedua, menjadi berkat menjadi pikiran yang positif. Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama melalui pengetahuan atau ilmu yang kita temaknya, ilmu yang kita terima dalam hidup ini. Dalam hal ini, seseorang yang takut akan Tuhan bersedia membagikan ilmu pengalamannya kepada orang lain. Ada banyak diantara kita akan bisa menolong orang-orang di luar sana ketika ilmu yang kita miliki akan mempermudah hidup orang-orang di sekitar saudara. Sebagai contoh, kalau saudara mengingat kisah namanya Mother Teresa, ilmu yang dia punya, dia bagikan kepada orang-orang di sekitar. Ilmu tersebut membuat lingkungan di sekitarnya di Kalkuta, di India, mengalami peningkatan secara ekonomi. Saya mau bilang sama saudara, ketika orang melihat bahwa kita penuhi, ketika orang merasakan kasih Kristus dalam hidup kita, maka orang tersebut akan mudah untuk mengalami atau menerima kebenaran Injil Kerajaan Sudara. Ketika ilmu pengetahuan yang kita miliki boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar orang lain. Mengangkat derajat orang tersebut, mempermudah orang tersebut, bahkan menambahkan nilai-nilai orang tersebut, akan saya percaya kita akan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara dan saya. Berikutnya, kita mengatakan bagaimana agar kita menjadi berkat bagi semua orang dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang keempat, menjadi berkat bagi sesama melalui pekerjaan, usaha, atau bisnis kita. Artinya, kita menjadi berkat di tempat kerja kita, atau peusaha kita, atau pekerjaan kita memberkati orang lain. Saya percaya bahwa menjadi berkat bukan hanya di gereja. Menjadi terang bukan hanya di gereja. Saya percaya di marketplace, dimanapun Tuhan lemparkan saudara, saudara dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Ketika saudara memiliki usaha, usaha saudara bukan hanya memberkati pegawai saudara, tapi boleh memberkati orang-orang di luar sana. Ketika saudara memiliki bisnis, bagaimana cara saudara mengembangkan bisnis. Ketika bisnis saudara dikembangkan dengan prinsip-prinsip Alkitabia, maka orang yang berbisnis dengan saudara, melihat saudara benar, saudara jujur, saudara gak curang, saudara cinta Tuhan, maka orang tersebut akan bilang, orang ini baik ya. Dan dengan sendirinya, nama Tuhan akan dikembangkan. Kalau saudara sebagai atasan, mari kasihi bawah saudara. Anggaplah dia sebagai teman, seorang sahabat, menjadi teman yang saudara layani. Anggaplah dia sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Maka saya percaya kita memimpin tidak otoriter, tidak amarah, tapi penuh kasih, menghargai karyawan, tidak pelit dan menjadi keladaan, maka saya percaya, orang akan menerima, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan di gereja terlihat seperti malaikat, tetapi di kantor, di mata karyawan, kita terlihat seperti iblis. Kena-kena karakter Kristus, bila saudara karyawan, jadilah karyawan yang takut akan Tuhan. Taat otoritas, bekerja dengan baik, jadi orang yang luar biasa, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bangunan hubungan yang baik dengan atasan dan sekitar saudara, saya percaya, saudara dapat menjadi berkat di pekerjaan saudara. Besok kita akan membahas bagian yang kelima, ke enam, dan yang ke tujuh. Saya berdoa, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi saudara, karena ibunya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau datang ke dalam hadiratan. Haleluya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan, Kasih pasti murah hati, Kasih-Mu, Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, Ajarilah kami ini saling menampuni, Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini, Kasih pasti lemahmu, Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti murah hati, Kasih-Mu, Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling menampuni, 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 Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling menampuni, Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling menampuni, Ajarilah kami ini saling menampuni, Ajarilah kami ini, Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.